Halo Sobat Semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar Sobat Semua sebelum kita mulai cerita ini? Ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1653 Retakan S Penggunaan jurus yang digunakan oleh Thomas Kinn itu mematikan, dengan kekuatannya bisa sepenuhnya menghancurkan Lawrence, jadi Lawrence sama sekali tidak punya kesempatan, hanya membiarkan Thomas Kinn terus menyerangnya, dan terus memperkuat serangannya. Terlalu menakutkan. Chohan Liao melihat Thomas Kinn yang terus menyapu abis Lawrence, dia terkejut, Dr. Kinn sekarang ini bukan orang yang biasanya dia kenal, jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, bukan hanya dirinya sendiri, tetapi mungkin cita komando tidak akan ada lagi. Keberadaan sebenarnya membuat semua orang gemetar. Semua orang banyak bersemangat, dan juga tetap waspada, di bawah komando Thomas Kinn, mereka menjadi semakin bersemangat, tanpa henti terus berjuang sampai akhir. Keempat pendekar itu, benar-benar dibuat takut oleh semangat mereka, ditambah imam besar mereka pun terus-menerus dipukul mundur untuk pertama kalinya, kelompok tahta suci mengalami kekalahan seperti ini. Menyebalkan. Teriak Lawrence, yang langsung mundur dengan sekali pukulan, wajahnya terlihat sangat marah, tetapi saat ini tidak orang yang bisa membantunya, bahkan beberapa pendekat pun sudah berada di genggaman tangan Thomas Kinn, dia tidak mengenal pemuda ini, tapi orang ini sudah menjadi mimpi buruk bagi Lawrence. Saat itu, sosok yang mendominasi dunia, seakan berada di depannya untuk memberinya pelajaran, tetapi Lawrence tahu bahwa dia bukanlah orang itu, tetapi kengeriannya ini membuatnya takut, menyebabkan perasaan tertindas yang tidak terlukiskan. Dia bahkan sudah meninju Thomas Kinn sebanyak empat kali, memukul lima sampai enam organ yang dampaknya sangat besar, jika terus begini, mungkin dia tidak akan punya kesempatan lagi. Dia tidak bisa mengalahkannya, benar-benar tidak bisa mengalahkannya. Thomas Kinn terus-menerus memukulnya, dia semakin berani, perlahan-lahan semakin menunjukkan kekuatan Master Enam Nadi, mau tidak mau, demi tetap hidup, Lawrence tidak punya pilihan selain mundur. Dia tidak mundur iagi, tapi yukanya sangat parah, dan harus menentukan pilihan. Apa pergi atau tetap di sini, dia harus membuat keputusan. Mundur. Geram Lawrence, dia merasa sangat marah dan tidak rela, tapi jika tidak mundur, Thomas Kinn akan berhasil yang akan berhasil menaklukkan mereka, kemungkinan mereka semua akan tetap berada di tempat bersalju ini. Lelgin pergi, tidak semudah itu. Thomas Kinn ingin mengejarnya, tetapi pada saat ini, bahkan Lawrence juga sudah dengan cepat melarikan diri, jadi dia hanya bisa membunuh beberapa pendekar yang tersisa. Dan sebelum pergi, Lawrence menginjak tumpukan salju, pada saat ini, salju terus menerus turun, bahkan sedikit retak, berubah menjadi berbahaya. Dia mungkin bisa mengejarnya, tetapi saat ini, salju terus menerus turun, keadaan semakin bahaya. Dr. Kinn, jangan mengejarnya lagi. Bisik Yiran Zuo, menarik Thomas Kinn. Saat bajingan itu kabur, dia sengaja menghentakkan kakinya, menggunakan tenaga yang besar, jangankan salju, bahkan jika itu batu keras, pasti juga akan dihancurkan olehnya. Kita secepatnya pergi dari sini, mencegah keadaan menjadi bahaya. Bion Han juga memandang. Thomas Kinn dengan ekspresi tegas. Baik. Thomas Kinn menganggu, bagaimanapun juga, di alam kunlun gunung salju, dirinya tidak cukup berpengalaman dibandingkan para tim komando sebenarnya. Salju terus menerus turun, muncul ada banyak celah, kemungkinan besar akan ada lembah celah atau longsor salju, inilah yang paling berbahaya. Jika tidak, Lawrence tidak akan kabur. Namun, sembilan pendekar, semuanya bergelinangan darah, kekuatan Thomas Kinn membuat semua orang gemetar, inikah kekuatan Dr. Kinn yang sebenarnya. Cepat menyingkir, tinggalkan tempat ini, pergi tempat yang aman. Dengan perintah Bion Han, puluhan orang berkumpul, segera mengikuti Johan Liao menuju ke tempat yang aman. Namun, belum sampai satu menit setelah mereka pergi, sekitar 10 meter di depan mereka terjadi retakan es yang besar, es itu langsung runtuh, membuat semua orang menarik nafas. Bab 1654 dia belum mati. Ini juga terlalu mengerikan, kekuatan lama tidak sebanding dengan kekuatan kita. Johan Liao berkata dengan perasaan takut, mau tidak mau menepuk-nepuk dadanya. Lia, kurang semenit iagi, jika terlambat satu menit lagi, bisa diperkirakan kita akan benar-benar terkubur di sana. Diam-diam Bion Han juga menganggu, hal ini terlalu sulit dipercaya, ini pertama kalinya mereka melihat lembah celah yang begitu besar, jika mereka jatuh ke dalamnya, mereka pasti akan hancur berkeping-keping, dan akan menjadi spesies di era selanjutnya. Semua orang juga berkeringat, dingin, bersyukur karena mereka sudah pergi lebih awal, jika tidak, bahkan jika Tuhan datang pun, semua itu akan selah-selah. Namaku Cerisie, baru saja, terima kasih. Cerisie memandang Thomas Kinn dengan ekspresi serius, sangat berterima kasih, jika bukan karena Thomas Kinn yang mengubah keadaan, mereka semua akan mati di sini. Apalagi tidak ada artinya jika mereka semua mati di sini, mengorbankan nyawa mereka demi negara, tetapi tidak mampu mengusir orang-orang kota Fatikan, maka hasilnya sama saja. Thomas Kinn Jangan sungkan. Thomas Kinn menggelengkan kepalanya, berkata tidak setuju, sebagai warga negara Hua Sia, berjuang membela negaranya adalah hal yang biasa, tidak perlu berterima kasih. Kali ini aku kalah dari Dr. Kinn, bisa dikatakan Dr. Kinn sudah banyak berkontribusi. Hiranzo tersenyum, bos Han dan kepala Cerisie berhasil diselamatkan, akhirnya mereka pun merasa tenang. Sebenarnya siapa mereka? Tanya Thomas Kinn dengan bingung. Orang-orang tahta suci juga adalah bawahan paus, pendekar dan imam besar, mereka adalah yang terbaik di tahta suci, kedatangan mereka kali ini, mungkin mencari sesuatu. Cerisie mengernyit, berkata dengan pelan, suaranya bergetar, lukanya sangat serius. Mencari sesuatu, di gunung yang tertutup salju ini barang berharga apa yang mereka cari. Thomas Kinn terkejut, tetapi sama sekali tidak memiliki petunjuk apapun, di sini tidak ada apapun, bukan tempat yang bagus untuk ditinggali, di sini hanya ada gunung besar yang tertutup salju, hanya gunung, apa yang bisa mereka yakukan di sini. Kami juga tidak tahu, tapi jelas-jelas mereka sudah ini, tapi mereka jelas sudah siap datang kemari, jika mereka ingin menyerbu negara Huasya, maka itu akan lebih sederhana, mereka tidak perlu mengambil jalan memutar, kota Fatikan juga begitu kuat, kami sama sekali tidak berani membayangkan, meskipun mereka memasuki perbatasan, kami sama sekali tidak terkejut, tapi mereka memilih masuk melalui jalan gunung bersalju ini, ini merumitkan. Kata Byung Han, para pendekar sudah mati, hanya imam besar yang berhasil lolos, kami sama sekali tidak tahu apa-apa. Kata Ye Ran Zuo sambil tersenyum pahit. Perkataanmu benar, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Chohan Liao memandang kearah. Byung Han dan Cerisie, menanyakan pendapat mereka, bagaimanapun, kali ini mereka datang menjalankan tugas, Johan Liao dan Yiran Zuo hanya datang membantu mereka, sebagai bala bantuan. Sisakan beberapa orang untuk tetap di sini, sisanya kembali dulu ke kota Beijing. Kata Cerisie dengan suara berat, saat ini, akhirnya energinya habis, ia lu jatuh pingsan, seperti sudah mati. Kapten Cerisie. Cerisie. Tidak. Jangan tidur dulu, kepala. Wajah semua orang menjadi serius, menantikannya tersadar, Cerisie selalu menjadi orang yang paling dihormati dan dikagumi, terutama dia adalah wanita yang memimpin Phoenix Commando di tim wanita, di antara tim komando, tiba-tiba muncul dan menjadi nomor satu, bahkan tim komando naga nyaris kalah bersaing dengan mereka. Sepertinya Kapten Cerisie sudah tidak bernafas lagi. Kata Yairan Zuo, wajahnya terlihat panik. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin, teriak Johan Liao. Tatapan matanya berubah, terlihat sangat rumit, Cerisie wanita yang tidak kalah dari pria, dia mati demi membela negaranya, ini terlalu tragis. Dia belum mati. Thomas Kinn meliriknya, jika bukan karena dirinya, mungkin mayatnya akan terkubur di gunung bersalju ini. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya untuk mendapatkan video selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya untuk mendapatkan video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya untuk mendapatkan video selanjutnya.